Selamat siang Indonesia, informasi pertama kami buka dengan beberapa peristiwa di akhir pekan ini. Sembilan mobil tercebur sawah dan kolam usai kecelakaan beruntun, sementara sebuah minibus tercebur ke sungai. Inilah video detik-detik jatuhnya sebuah mobil minibus berwarna putih di penyeberangan Pinkara, Sungai Pohara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Minggu Siang. Warga sekitar yang melihat kejadian di desa Lausuk, kecamatan Bonduala tersebut pun langsung mencoba melakukan evakuasi dengan menggunakan rakit bermesin. Alhasil lima orang penumpang berhasil diselamatkan, tapi tiga orang terjebak di dalam mobil dan ikut tenggelam bersama kendaraan. Astagfirullah! 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 Warga dan tim SAR di lapangan melakukan pencarian selamat wajah, hingga akhirnya mobil tersebut berhasil ditemukan dan ditarik ke daratan. Saat kendaraan dibuka, tiga orang yang terjebak di dalam mobil ditemukan dalam keadaan newas. Ketiga korban ini telah dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Balik, balik, balik! Sejumlah mobil terjun ke kolam dan sawah usai kecelakaan beruntun di jalan lintas Bukit Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sembilan kendaraan terlibat kecelakaan beruntun usai sebuah truk yang menghindari angkutan kota yang berputar hilang kendali. Lima mobil yang tengah terparkir di pinggir jalan, serta sejumlah sepeda motor yang tengah terparkir tertabrak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun jalan lintas menuju objek wisata Bukit Tinggi sempat mengalami kemacetan parah. Baru beberapa hari dipamerkan, Tugus Patu di kawasan Sudirman, Jakarta, Pusat menjadi sasaran aksi vandalisme orang tak bertanggung jawab. Sejak Sabtu di sisi kanan Tugus Patu terlihat gambar kepala tangan berwarna ungu dan coretan lainnya. Tugus Patu ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI, serta Jakarta Experience Board dengan pelaku ekonomi kreatif. Instalasi atau Tugus Patu Raksaksa dipasang di sejumlah titik di Jakarta untuk menandai rangkaian acara festival kolaborasi Jakarta 2021. Telah dibuka kembali tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah terlihat masih sepi pengunjung di akhir pekan. Di masa uji coba ini, TMII beroperasi pada pukul 6 pagi sampai 6 sore. Sementara hanya tiga wahana yang dibuka, yakni kereta gantung, Taman Burung, dan Taman Reptilia. Sementara untuk wahana indoor, TMII masih menunggu aturan baru pemerintah. Seiring dengan pembukaan beberapa wahana, penerapan sistem ganjil genap di pintu masuk wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur diperlakukan. Kendaraan yang bernomor polisi tidak sesuai tanggal ganjil atau genap akan diputar balikan oleh petugas. Untuk sementara, penerapan ganjil genap di tempat wisata hanya berlaku bagi kendaraan roda empat. Sistem ganjil genap ini diterapkan pada hari Jumat hingga Minggu, mulai pukul 12 siang hingga 6 sore. Tak hanya di TMII, tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol pun juga diterapkan hal serupa. Tim Liputan melaporkan untuk NET.